assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Rian Afriana pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat logo seperti ini sebelum lanjut ke video tutorialnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya yuk bantu channel ini tembusin 10.000 subscriber dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom komentar ya Oke langsung saja ke video tutorialnya pertama-tama klik icon A yang ada di bawah ini klik edit ketik namanya klik Oke kalian ganti fontnya klik font my font kalian cari fontnya klik fontnya ini klik Oke kalian dan pilih stroke aktifkan enable nya stroke widthnya 15 klik centang kalian atur ukuran dan posisinya klik fontnya klik fontnya klik fontnya klik fontnya klik fontnya klik fontnya kalian atur ukuran dan posisinya kalian pilih tekstur masukin teksturnya klik fontnya klik fontnya klik font-nya klik fonts radius nya 0 offset X nya 3 offset Y nya 3 klik cantang klik teks yang unsend ini kalian pilih tekstur masukin teksturnya klik centang pilih inner shadow aktifkan enable nya pilih warna ungu yang ini blue radius nya 0 offset X nya 3 offset Y nya 3 klik centang kalian copy pilih color pilih warna transparan klik centang pilih inner shadow matikan enable nya klik centang pilih stroke pilih warna biru yang ini stroke width nya 2 klik centang kalian atur posisinya klik layer kalian geser teks unsend ini ke tengah ya klik layer lagi klik teks yang lzoom ini kalian copy pilih color pilih warna transparan klik centang pilih inner shadow matikan enable nya klik centang pilih stroke pilih warna putih stroke width nya 2 klik centang kalian atur posisinya pilih persegi 6 yang ada di bawah pilih import masukin mentahan logonya klik centang pilih to back atur ukuran dan posisinya pilih draw klik kaca pembesar yang ada di atas kalian perbesar klik lagi kaca pembesarnya kalian draw ya yang sebelah sini biar rapih kalau sudah klik centang klik layer klik icon yang ada di bawah yang ini kalian centang semua klik icon yang ada di bawah yang ini kalian gabungin klik ok klik layer lagi kalian atur ukuran dan posisinya pilih polisnya pilih shadow aktifkan enable nya blue radius nya 0 offset x-nya 4 offset y-nya 4 klik centang kalian copy atur lagi posisinya klik-klik layar kalian gabungin lagi logonya kayak tadi klik layar lagi pilih stroke aktifkan labelnya pilih warna biru yang ini stroke widthnya 4 klik centang pilih import masukin dan bercak-catnya klik centang pilih to back atur ukuran dan posisinya pilih kotak yang ada di bawah yang ini pilih color ganti backgroundnya jadi warna hitam klik centang kalau sudah selesai kalian save klik icon yang ada di atas pilih save to gallery sekian video tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in the night my soul will rise from the darkness to the light i feel alive i'm a fly i burn it bright i'll never die like a phoenix in the night bye yo